Intro Kampar baik Elkan Bagot pulih dari cedera Elkan Bagot dipastikan akan kembali tersedia bagi Bristol Rovers Elkan sebelumnya mengalami cedera di bagian betis yang membuat dia harus mendepi dari klub sejak akhir Maret lalu Cedera ini juga membuat dia absen dari agenda timnas Indonesia Termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu saat melawan Vietnam Sang Bek bahkan tidak bisa merapat ke pemusatan latihan karena harus menjalani pemulihan cedera Namun cedera tersebut sudah mulai membaik dan Elkan akan segera kembali ke lapangan Pelati Bristol Rovers, Matt Taylor menjelaskan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke tim saat melawan Cheltenham tahun pada Sabtu mendatang Menurutnya selama sepekan terakhir Bek berusia 21 tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan tim Dia berpeluang kembali bermain untuk lada selanjutnya Mantan pelatih Rotterham United ini melanjutkan bahwa Elkan masih merasakan nyari di bagian betisnya Terutama saat digunakan untuk melompat yang merupakan tugas utamanya dalam momen duel udara Namun, Taylor memastikan pemain bertinggi 1,9 meter ini sudah bisa bermain di lada selanjutnya Pulinya Elkan tentu jadi kabar baik bagi tim Mas Indonesia Pasukan Shintai yang akan menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti Selangkah lagi, Squad Garuda bisa mengunci satu tempat di putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027 Sebelumnya, dua kemenangan krusial dari Vietnam membuatkan si Indonesia lolos ke babak selanjutnya semakin besar Sintai yang ungkap cara unik agar tim Nas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Pelatih tim Nas Indonesia, Sintai Yong curhat kepada media Korea Selatan soal bagaimana cara agar dia bisa membawa Squad Daruda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim Nas Indonesia saat ini memang tengah menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim Masuhan Sintai Yong saat ini memiliki peluang besar untuk mewujudkan harapan itu Pasalnya, saat ini Tim Nas Indonesia menempati posisi kedua kelas men sementara Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan mengemas 7 poin Dengan begitu, tim Bera Putih hanya membutuhkan satu kali kemenangan lagi dari dua laga sisa Tim Nas Indonesia memiliki dua laga sisa di grup F yakni menghadapi Irak dan Filipina Apabila tim Masuhan Sintai Yong meraih satu kemenangan saja Maka Vietnam tak akan bisa menggeser Tim Nas Indonesia yang berada di posisi kedua Hal ini karena The Golden Star Warriors baru mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menempati posisi kedua kelas men setelah meraih dua Kemenangan melawan Vietnam dan sekali imbang menghadapi Filipina Menurut Sien Taeyong, kemenangan yang didapatkan Tim Nas Indonesia melawan Vietnam ini luar biasa Dia menilai bahwa kemenangan itu menunjukkan kemajuan buat Tim Nas Indonesia Apalagi, tim Bera Putih memang selama ini mengalami kesulitan meraih kemenangan saat melawan Vietnam Namun, akhirnya Tim Nas Indonesia meraih kemenangan dua kali beruntun atas Vietnam Di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Rizky Rido dan kawan-kawan menang dua kali dengan skor 1-0 dan 3-0 atas Vietnam Saya membangun tim dengan motivasi diri sendiri dengan mengatakan bahwa dua pertandingan melawan Vietnam adalah batu loncatan besar bagi kemajuan kami dan pertandingan terpenting tahun ini Kata Sien Taeyong Lebih lanjut, Sien Taeyong mengungkapkan kemenangan Tim Nas Indonesia ini didapatkan karena tim memiliki semangat tinggi Dia memastikan para pemainnya dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan Hal ini karena semua orang sepakat untuk bisa membawa Tim Nas Indonesia merangkak naik di peringkat FIFA Oleh karena itu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain dalam semangat yang tinggi untuk bisa mengalahkan Vietnam Setelah menaklukkan Vietnam, Tim Nas Indonesia pun dipastikan mengalami peningkatan pesat dalam ranking FIFA Mereka naik peringkat hingga saat ini berada di posisi ke-134 dunia Selain menaikkan posisi di ranking FIFA, hasil terbaik dari kemenangan atas Vietnam tentu keberhasilan Tim Nas Indonesia Dia menjaga peluang untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Untuk bisa mewujudkan misi itu, Sien memiliki cara unik Dia mengaku akan membentuk pola pikir skuad Garuda bahwa saat ini mereka berada di posisi terakhir klasemen grup F Hal itu dilakukan agar semua pemain bersemangat saat menghadapi dua laga terakhir melawan Ira dan Filipina nantinya Mereka dijadwalkan akan menghadapi Ira pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 Dalam dua laga terakhir ini, Sien ingin anak asunnya bisa memberikan yang terbaik agar bisa lolos ke babak berikutnya Hal ini dilakukan Sien agar para pemain tak merasa puas dan bisa tampil maksimal dalam dua laga nanti Harapannya tentu saja bisa meraih hasil terbaik juga Curhat ke media Korea Selatan, STI sebut perlakuan supporter Tim Nas Indonesia jadi motivasi Pelatih Sien Taeyong mengaku bahwa perlakuan supporter Tim Nas Indonesia membuatnya semakin termotivasi untuk membawa skuad Garuda menjadi lebih baik lagi Sien Taeyong akhir-akhir ini sedang jadi bahan perbincangan media Korea Selatan karena berhasil membawa Tim Nas Indonesia berkembang pesat Belum lama ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut bahkan membawa Tim Nas Indonesia mencetak sejarah Pasalnya, untuk pertama kali Tim Nas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia Mantan pelatih Tim Nas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bahkan memiliki banyak pendukung Pengikut di Instagram dia tembus sampai 2,4 juta orang Sien mengatakan bahwa unggahan di Instagramnya tak ada yang spesial Lebih lanjut, Sien Taeyong mengaku bahwa dukungan supporter Tim Nas Indonesia itu membuatnya semakin termotivasi Dia menyatakan bahwa melihat dukungan luar biasa itu membuatnya ingin membawa Tim Merah Putih semakin meningkat Mantan pelatih Songnam Il Hua Chun Ma tersebut berbagi cerita bagaimana antusiasme supporter Tim Nas Indonesia saat bertemu dirinya Saat supporter bertemu dengannya, dia selalu dimintai waktu untuk berfoto Saat ini Sien Taeyong tengah fokus menukangi Tim Nas U23 Indonesia Garuda Muda akan menghadapi Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang Dalam ajang ini, Tim Nas U23 Indonesia bergabung dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania Selain Belanda, Tim Nas Indonesia bisa pantau tiga negara ini yang punya banyak pemain keturunan Selain Belanda, tiga negara berikut juga bisa jadi opsi PSSI untuk mencari pemain keturunan berkualitas buat Tim Nas Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang cukup gencar mencari pemain keturunan di luar negeri dan dinaturalisasi untuk memperkuat Tim Nas Indonesia Terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, Tim Nas Indonesia kedatangan empat pemain keturunan baru yang jadi penggawa skuad Garuda Mereka adalah J.I.J.S., Nathan Ju Aon, Tom Hayes, serta Ragnar Orat Manguen yang langsung jadi tumpuan saat hadapi Vietnam Menariknya dari keempat nama yang dipanggil tersebut, hampir semua pemain merupakan kelahiran Belanda dan pernah berkompetisi di negara tersebut Jika melihat dari daftar pemain keturunan di Tim Nas Indonesia saat ini, memang mayoritas berasal dari Belanda atau berkompetisi di Liga Belanda Hanya Jordi Amat dan Elkan Bagot sebagai pemain yang tidak lahir di Belanda dan belum pernah merasakan kompetisi redivisi Selain Belanda, sejatinya PSSI bisa melirik beberapa negara lain yang saat ini cukup banyak memiliki pemain keturunan Indonesia Tercatat ada tiga negara yang bisa jadi opsi naturalisasi Tim Nas Indonesia, yakni Qatar, Jerman serta Amerika Serikat Dimulai dari Qatar, negara dari kawasan timur tengah cukup banyak memiliki pemain keturunan Indonesia dan sempat dipanggil squad junior mereka Dua di antara pemain keturunan Indonesia yang pernah catatkan caps di squad Qatar Junior adalah Andri Shah Putra serta Abdurrahman Iwan Banyak pekerja Indonesia yang merantau di Qatar, jadi salah satu penyebab banyaknya pemain keturunan di negara tersebut Kemudian ada Jerman, negara kawasan Eropa ini juga cukup banyak dihuni pemain keturunan yang bisa jadi opsi PSSI Saat ini pemain keturunan yang ada di Jerman adalah Mahese Bersaudara di Landang Merdarah Bali, Adhan Kohler serta striker potensial di Laniabren Terakhir adalah Amerika Serikat, meski bukan negara sepak bola namun Negeri Paman Sam kerap jadi pilihan para pelajar untuk melanjutkan pendidikan Banyak pula para pekerja Indonesia yang berkarier di Amerika, sehingga anak-anak mereka kerap bermain dengan klub lokal di sana Beberapa pemain Indonesia yang berada di Amerika Serikat saat ini adalah Adrian Wibowo, Donny Lahit, Thomas Gartner serta Martin Paes Ranking FIFA di Rebut Indonesia, Media Malaysia ini beri ulasan khusus skuad tasuhan STY Media Malaysia Makan Bola menuliskan ulasan khusus soal pencapaian timnas Indonesia di ranking FIFA yang berhasil menggeser posisi tim Harimau Malaya FIFA memberikan apresiasi kepada Indonesia menyusul kenaikan peringkat terbaru FIFA, tulis Makan Bola di Kutip Kamis Skuad besutan Shintai yang berhasil dua kali mengalahkan raksasa Asia Tenggara Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kemenangan tersebut membuat skuad Garuda melonjak tinggi ke peringkat 134 dunia, naik 8 peringkat dibandingkan sebelumnya yang berada di peringkat 142 dunia Unggahan yang dibuat situs FIFA menyebutkan, timnas Indonesia tampil bagus dan melompat 8 peringkat sementara tim lain hanya naik 1-2 peringkat Indonesia sudah melompat begitu mengembirakan sebanyak 8 langkah, tulis FIFA di halaman X Rentetan positif ini buah dari keseriusan PSSI bersama FIFA dan pemerintah dalam melakukan transformasi sepak bola pas set tragedi berdarahkan juruhan Berkat perbaikan secara serius pula, para pemain keturunan yang selama ini berkarir di Eropa berbondong-bondong rela dinaturalisasi demi menjadi WNI dan membela merah putih Agenda terdekat timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Vietnam adalah melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni 2024 Itulah informasi berita timnas Indonesia dari Tui Znis ya Jangan lupa untuk subscribe, like dan share Salam Daruda Jangan lupa untuk subscribe, like dan share